Bersama Sik Otan Wah, ajaib ya Bisa tepat gitu tembakannya Luar biasa Wih, ternyata bisa loncat juga teman Benar-benar ajaib ya ikan yang satu ini Nah teman, menembaknya itu tak lain tak bukan dengan menggunakan air Ketepatannya begitu mengagumkan Saking akuratnya, ikan supit ini sampai disebut airshire fish Alias ikan pemenah dalam bahasa Inggris Cocok banget kan? Ketika akan membidik, airshire fish akan naik ke permukaan air Dan diam sejenak sebelum melepaskan tembakan Kecepatan tembakannya bisa mencapai 30 km per jam loh Wow Berkali-kali ditembak, si jangkrik pun menyerah Dia akhirnya terjatuh dari pohon dan menjadi santapan si ikan karnifora ini Wah, wah, wah Ikan sumpit adalah ikan asli Indonesia ya teman Mereka hidup di perairan payau Seperti di hutan-hutan bakau atau muara dekat pantai Mereka juga biasanya hidup berkelompok Uniknya nih teman, kalau lagi kumpul begini Ikan sumpit suka gak sabaran Apalagi kalau mangsannya gak jatuh-jatuh Jurus pamungkas pun dikeluarkan Hop, loncatan maut dan mematikan Akhirnya jadi senjata terakhir untuk menangkap mangsannya Tapi kok ikan temanah ini bisa akurat ya tembakannya Teman di rumah ada yang tahu kenapa Jadi teman, rahasianya terletak pada matanya Sumpit dianugerahi mata yang sangat unik Juga tajam Ini dikarenakan ikan sumpit Mampu mengondisikan sel batang dan sel kerucut Sesuai yang mereka mau pada retinanya Kemampuan seperti ini hanya dimiliki oleh manusia Tikus, merpati, kodok bullfrog, chameleon, dan beberapa ikan Hmm, otan jadi pengen bikin percobaan nih Nah ini nih yang bikin otan betah ngehos di acara ini Lihat yang seger-seger Berenang maksudnya Gecebur, gecebur Lagi panas begini Berenang di kolam renang kan seger banget Ya kak teman? Mumpung lagi ada kahani Otan mau bikin percobaan Gimana kalau kahani disuruh nyembur air seperti ikan sumpit? Kira-kira bisa sehebat ikan sumpit gak ya? Ayo kahani Lah, pendek banget Ini mah kumur-kumur bukan nyembur Kayaknya otan mesti ganti pemain nih Nah, untung ada Kak Aditya Coba dites dulu Kak Aditya bisa jauh gak ya semburannya? Nah, jadi tantangannya adalah Kak Aditya harus menyembur mengenai stiker otan ini Tapi kita ukur dulu jaraknya pakai meteran ini terlebih dahulu Angkanya 1,5 meter teman Siap Ya, mulai Wah, ternyata gak sampai teman Hmm, yaudah kalau gitu coba jaraknya dikurangi menjadi 1 meter saja Nah, sudah diukur Oke, kakaknya siap Ya, let's go Waduh, semburannya meleset teman Tuh, malah mengenai bagian bawah kertas Tuh, malah mengenai bagian bawah kertas